Penasaran nggak sih sebetulnya gimana cara baca insight Instagram yang benar? Dan tentunya cukup banyak aspek-aspek yang Anda mungkin harus ketahuin. Tapi kita akan bicara lengkap dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Sosial Media Meradi, tempat Anda bisa belajar tentang penasaran melalui media sosial, dan sebetulnya topik kita hari ini adalah bicara tentang gimana sih sebetulnya cara membaca insight Instagram yang benar. Tentunya jadi sebuah pertanyaan yang cukup banyak, menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang yang ingin mengoptimalkan Instagram, tentang gimana sih sebetulnya cara baca insight yang benar Instagram, apa aja sih sebetulnya metrik-metrik yang penting harus kita lihat, yang harus kita perhatikan terkait dengan punya aspek tentunya. So, tanpa rupanya lebar, saya akan langsung pada Anda di layar hapi saya. Tentunya, tentunya, pastikan Anda punya akun bisnis dulu di Instagram, karena tanpa akun bisnis atau akun kreator, atau akun profesional, simpelnya, Anda nggak bakalan bisa dapat insight-in. Dan sekali, bawah dulu, bahwa insight Instagram itu baru hanya akan muncul saat Anda punya followers minim 100. Jadi, kalau belum ada postingan, satu ya, kalau belum ada postingan, itu nggak riset-nya. Kedua, kalau followers Anda belum 100, maka insight-nya juga nggak muncul. Jadi, ada dua kriteria yang Anda butuhkan. Satu adalah, pastikan followers-nya di atas 100. Kedua adalah, pastikan sudah ada postingan. Kalau belum ada postingan, pasti akunnya nggak ada insight, apa datanya, postingan aja nggak ada. Jadi, pastikan dua kriteria itu terpenuhi dulu. Nah, kalau sudah, Anda akan punya fitur yang namanya insight seperti ini, dimana insight itu ada dua. Sorry, bukan ada dua. Ada tiga sumber yang bisa Anda pakai. Pertama adalah, di bagian halaman profil, ada tombol insight yang bisa Anda klik, yang ada di bawah dari edit profile. Anda bisa klik insight, kemudian ada juga namanya professional dashboard yang ada di bawah username. Kayak ada pop-up kecil gitu ya, professional dashboard, itu juga sama. Sebetulnya, saat Anda tap, akan ada grafik-grafik seperti ini. Kalau Anda tap lagi, masuk ke insight. Jadi, basically, it's the same, apa namanya, area. Kemudian, aspek yang ketiga adalah Anda bisa klik settings. Anda klik yang di pojok kanan atas, ada garis tiga, kemudian Anda bisa klik settings. Kemudian Anda bisa masuk ke dalam halaman di sini ya. Anda juga bisa ngecek di sini, ada juga insight yang bisa Anda klik. Jadi, either Anda mau masuk dari professional dashboard, ada juga insight gitu ya, Anda bisa sama-sama pakai. Terlepas dari itu, ada juga yang namanya disebut sebagai namanya account insight. Jadi, insight untuk akun. Insight untuk akun itu, akun yang insight atau data-data yang sifatnya lebih pada performa dari keseluruhan kinerja akun. Jadi, semua pasien atau aktivitas yang dilakukan. Entah itu, dari yang namanya jumlah jangkauan atau account rich, yang boleh dibilang jadi patokan utama, tentunya rich itu bicara tentang berapa banyak orang yang dijangkau. Jadi, jumlah orang yang dijangkau selama kurun waktu tertentu. Misalnya di sini adalah, Anda bisa ngatur waktu ya, berdasarkan 7 days, 14 days, 30 days, Anda juga bisa ngatur bebas. Nah, saya klik update 30 days, maka ya datanya adalah account rich selama 30 hari terakhir. Misalnya seperti itu. Kemudian juga ada namanya account engaged, itu adalah jumlah interaksi dari orang yang dijangkau, berapa banyak orang yang di interaksi. Jadi, itu namanya account engaged. Kemudian ada total followers, adalah aktivitas pertumbuhan dari followers Anda sendiri. Jadi, itu contoh-contohnya. Sekali lagi, jadi account rich, account engaged, ada total followers. Itu tiga kriteria dari insights, di mana setiap dari, setiap part ini Anda bisa juga klik, di mana akan masuk ke dalam masing-masing insights. Mulai dari account rich-nya, kemudian kalau kita back dari account engaged, juga ada engagement-nya, kemudian juga ada yang namanya total followers, seperti apa pertumbuhan akun, dan lain-lain. Itu juga menjadi indikator. Nah, nggak cuma dari itu, di bawah juga ada detail dari jenis postingan yang Anda posting. Entah itu postingan, feedpost, entah itu reels, entah itu stories, juga termasuk di dalam, atau akan muncul di dalam dari insights. Jadi, ada, selain dari account insights, ada yang namanya post insights. Di mana post insights itu, setiap postingan akan punya insights sendiri-sendiri, di mana caranya adalah, tinggal buka postingannya apa, yang Anda posting. Kemudian, nanti Anda bisa klik, ada menu yang namanya view insights, di pojok kiri bawah, di atas tombol interaction. Bisa klik, kemudian ini namanya post insights. Jadi, berbeda sama account insights, account insights yang bicara tentang keseluruhan performa akun, post insights, itu bicara tentang performa dari spesifik, per postingan-postingan yang Anda cek. Indikatornya apa? Indikatornya sama ya, account reach, account content interaction, profile activity, gitu ya, termasuk jumlah reach yang dijangkau. Apakah non-followers lebih banyak, apakah followers lebih banyak, gitu ya, impression data yang mana, dari whole profile, other, explore, hashtag termasuk di dalamnya. Kemudian juga ada namanya content interaction, berapa banyak yang like, save, share, kemudian yang komen, termasuk berapa banyak yang profile visit, berapa banyak yang follow, berapa banyak yang klik website, link kita, termasuk berapa banyak yang klik email, misalnya. Jadi, ini contoh-contoh yang bisa Anda cek, gitu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan besar adalah, apa sebetulnya yang perlu Anda cek? Nah, saya akan share kepada Anda, sebetulnya indikator apa sih, yang kita perlu perhatikan, saat kita, ya, ingin mengembang Instagram. Tentu aspek pertama yang harus Anda pahami, adalah namanya account reach. Di mana account reach, itu titik paling penting, di mana adalah kriteria pertama, agar kita bisa mengembangkan Instagram, baik buat konversi followers, maupun jualan, adalah Anda harus bisa menjangkau, orang yang banyak. Itu dulu yang pertama. Tetapi orang banyak sendiri, kan jatuhnya pada dua. Kalau di Instagram menyebut, ada dua jenis reach yang dijangkau. Yang pertama adalah followers, yang kedua adalah non-followers. Followers adalah orang-orang yang follow kita, jadi orang yang follow kita, kita posting, kemudian dia menjangkau orang-orang yang kita follow. Itu namanya reach based on followers. Kemudian ada juga reach based on non-followers. Artinya postingan kita, menjangkau orang-orang yang bukan followers kita. Dan idealnya, kalau kita ada bicara tentang konteks, pengen mengembangkan akun Instagram, tentunya gitu ya, maka kriterianya adalah, ya kalau kita mau datangin followers baru, pastikan dia non-followers. Karena kalau orang yang sudah jadi followers kita, nggak mungkin follow kita lagi, yang ada unfollow-nya banyak. Jadi kalau mau meningkatkan followers, kriteria pertama adalah non-followers-nya harus signifikan jumlahnya. Kalau Anda perhatikan, non-followers-nya mana? Biru tua, biru muda itu adalah followers. Berarti pastikan non-followers-nya itu lebih banyak atau lebih signifikan dibandingkan followers. Berarti itu kriteria pertama, sudah tercapai. Kalau non-followers sudah tercapai, Anda bisa perhatikan juga di bawah, mana yang paling banyak atau performa yang paling bagus untuk optimal. Oh, ternyata Anda bisa perhatikan. Postingan feed, reels, itu yang paling banyak mendominasi jangkauan ke non-followers. Oke, which is good. Anda bisa optimalin keduanya. Ada juga namanya stories, ada namanya videos, itu juga nggak terlalu signifikan secara jumlah jangkauan. Ya, it's okay. Berarti saya perlu fokus pada namanya postingan feed, postingan reels. Agar bisa menjangkau non-followers lebih banyak lagi. Gitu ya. Kemudian top postingan mana dan stories mana yang paling performa bagus, Anda juga bisa cek di bawahnya. Gitu ya. Tetapi yang saya biasanya juga cek dari reach adalah account engage. Dimana account engage itu biasanya dari followers dan non-followers. Berapa banyak sih yang berinteraksi akun kita kurang lebih dalam range 30 hari terakhir ya. Karena datanya 30 hari terakhir, berapa banyak nih yang nge-like? Lebih banyak yang save nggak? Lebih banyak yang komen nggak? Lebih banyak yang share nggak? Itu Anda juga perlu sadarin. Karena kalau misalnya Anda bisa mendapatkan lebih banyak interaksi yang dominannya save biasanya, seperti yang mungkin Anda banyak pernah lihat di video-video yang lain gitu ya, di seri-seri yang lain. Dimana saya menjelaskan tentang gimana sih kita bisa mendapatkan lebih banyak impresi dari explore yang muncul kepada banyak non-followers secara dominan. Ya, itu Anda harus meleverage yang namanya likes dan save. Ya, sekali lagi detailnya Anda bisa cek atau coba tonton video kita yang lain tentang gimana cara mendapatkan atau masuk ke dalam halaman explore Instagram secara konsisten. Tapi intinya itu kriteria yang pertama kita lihat. Jadi ya, satu adalah reach ke non-followers dulu. Kedua adalah interaksi. Responnya seperti apa. Kalau postingan kita sudah menjangka orang baru, respon orang baru kayak gimana. Itu kan penting buat kita tangkap juga. Nggak cuma itu, tentu yang lebih penting adalah saat kita tap yang namanya total followers. Jadi kalau Anda melihat perhatikan total followers, Anda bisa perhatikan berapa besar pertumbuhannya. Oh, selama 30 hari terakhir ada pertumbuhan sekitar 6200 followers. Tetapi Anda juga bisa perhatikan unfollow-nya juga lumayan tinggi sampai 3000-an. Berarti ada pertumbuhan selama 30 hari terakhir ada sekitar 2300 pertumbuhan followers baru. Which is, di kategori saya, ya oke, selama dia masih growth. Selama dia tidak minus, ya menurut saya masih fair-fair enough. Yang penting, kunci dari pertumbuhan dari akun Instagram adalah pertumbuhan secara konsisten. Ingat, fokusnya adalah pertumbuhan secara konsisten. Jadi, saat Anda sudah ngecek ini pertumbuhan konsisten, maka Anda bisa perhatikan bahwa ini angka yang cukup bagus seperti itu. Kemudian, Anda juga bisa melakukan yang namanya, yang perlu kita cek adalah melakukan pengecekan yang namanya best performing pose. Dimana best performing pose adalah saat kita ngecek yang namanya pose fit yang paling banyak, yang paling perform di tempat kita. Itu bisa Anda cek dengan pose. Kemudian Anda bisa ganti time frame-nya jadi 30 hari terakhir, misalnya. Kemudian Anda bisa ngecek berdasarkan reach, diubah berdasarkan indikator yang Anda suka. Misalnya, kalau kita pengen lihat seperti apa sih pertumbuhan followers kita, yaudah, kita cek follow-nya. Cuma karena 30 hari terakhir postingannya tidak banyak, saya akan coba di 3 bulan terakhir. Jadi, 3 bulan terakhir, kalau postingannya cukup banyak, Anda bisa lihat datanya cukup banyak seperti ini. Dan Anda bisa perhatikan, waktu saya atur secara jumlah followers, Anda bisa perhatikan, ternyata postingan ini yang paling banyak mendatangkan followers. Karena saat saya cek post inside-nya, di mana postingan ini dapat tax kita 7.300, save-nya 1.800, share-nya 1.900, menjangkau 100.000 orang. Kemudian Anda bisa perhatikan, paling banyak follow yang didapatkan dari 2.200 profile visit, ada 700 followers yang didapatkan. Artinya sekali lagi, Anda bisa bayangkan, menjangkau 100.000 orang, yang kepo atau yang kepoin kita ada 2.000 orang, 700 yang mengutuskan untuk follow. Boleh dibilang, ya hampir sepertiganya dari orang yang berkunjung, itu menjadi followers baru. Angka yang cukup bagus, karena kan berarti kalau sepertiga sekitar 30, 33% lebih gitu ya, which is angka yang menurut saya sehat dan bagus buat bagi sebuah pertumbuhan aku di Instagram. Intinya adalah, yang Anda harus pahami adalah jumlah dari reach-nya dulu oke, baru cek seberapa besar interaksi yang respon dari postingan itu, kemudian lihat seberapa banyak yang profile visit dan berapa banyak yang follow, termasuk berapa banyak yang klik. Itu jadi indikator yang juga penting. Artinya gini, setiap proses, setiap hal yang Anda inginkan dari insight Instagram itu akan bermacam-macam bentuknya, tetapi yang umum, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang Anda cek mulai dari reach sekali lagi, interaksi postingannya, kemudian Anda cek adalah profile visit-nya, kemudian Anda cek adalah pertumbuhan followers yang terjadi. Nah, kurang lebih, itu indikator-indikator atau insight yang bisa Anda jadikan metrik tolak ukur, utama saat kita pengen ngecek pertumbuhan akun Instagram, termasuk pertumbuhan bisnis juga di Instagram. Nah, kurang lebih, itu bisa jadi gitu ya, insight yang boleh jadi Anda pahami, Anda bisa pelajarin lagi video ini. Kalau mungkin menurut Anda terlalu cepat gitu ya, Anda bisa ulangi lagi video ini, dan saya sangat menyarankan untuk menonton ulang video ini, karena saya yakin saat Anda mungkin dengerin pertama kali, agak sedikit repot, it's okay, menurut saya pause videonya gitu ya, silahkan ulangi lagi beberapa kali, agar Anda bisa lebih paham, agar Anda bisa lebih dapat ideas-nya. poinnya adalah Anda harus bisa memanfaatkan insight ini dengan lebih optimal untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Saat Anda ingin mengembangkan atau memutuskan konten yang harus bagaimana, harus fokus pada strategi yang mana, itu akan hal yang jadi vital sekali. Anyway, kurang lebih, itu video kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan satu-dua hal dari video kali ini. Jangan lupa juga subscribe di channel ini untuk bisa dapatkan video-video terbaru dari kita terkait dengan pemasaran media sosial, dan sekali lagi, feel free buat Anda bisa menuliskan seperti apa respon Anda mungkin, bingung, silahkan ketik bingung di bawah gitu ya. Kalau mungkin Anda juga pengen punya ngasih input buat kita, saya akan senang banget. Anda bisa tulis juga di komentar di bawah. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan, kalau memang Anda punya pertanyaan. Jadi tulis apapun itu dalam kolom komentar. Dan kurang lebih, itu isi dari video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.